Bajet terendah untuk foto makanan kira-kira berapa ya? Dan tentunya bisa menghasilkan foto makanan yang oke juga dong. Sebenarnya cukup satu sebuah handphone udah bisa menghasilkan foto makanan loh. Tetapi kalau menggunakan sebuah kamera, butuh biaya berapa ya? Misalnya jika kalian ingin memulai bisnis jasa foto makanan. Pertama, cobalah mulai dengan kamera yang tidak mahal dulu. Misalnya dengan Sony A6000 series. Seperti kayak gue, gue menggunakan Sony A6400 untuk membuat konten. Seperti yang sedang gue pakai ini. Hasil foto A6000 dengan A6400 tidaklah berbeda. Harga Sony A6000 di sekitar 6-7 jutaan. Lalu, pilih lensa yang murah tapi bagus. Seperti ini. Nikon Nikkor 55mm f3.5. Lensa manual dan makro. Kalau nggak salah ingat, waktu gue beli di sekitar 1 jutaan. Berikutnya, lighting. Pakai lighting softbox bola 45W sebenarnya udah bisa menghasilkan foto yang oke. Gue beli seharga Rp 200 ribuan udah termasuk light stand-nya. Sekalian beli styrofoamnya untuk V-light. Tidak lupa tripod. Pilih tripod yang bagus karena untuk jangka panjang kan? Sayang banget kalau umurnya pendek. Terakhir adalah propertinya. Beli propertinya itu seperti investasi. Pilih propertinya yang ingin dibeli disesuaikan dengan konsepnya. Atau gunakan dulu yang ada di rumah. Dan ini hasil foto yang menggunakan Sony A6400 dan lensa Nikon Nikkor 55mm f3.5. Sekarang, kalian sudah mulai kebayangkan berapa budget yang harus disiapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.